Halo semuanya kembali lagi di channel gue dan hari ini guys gue mau namanya kasih kalian tutorial build rumah modern 25x25 Sebelum kita mulai dengan videonya jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys Oke guys sebelum kita mulai dengan rumbanya guys kita harus namanya buat outline dulu ini untuk tutorial gue doang sih jadi untuk lebih gampang aja kalian ngeliatnya gitu ya Kita langsung mulai outline-nya sekarang Oke guys jadi kalian udah liat disini ini adalah outline dari tutorial build kita hari ini disini kalian bisa liat tutorialnya eh outline-nya bisa ikut tutorial Randa tipo guys mulutnya btw guys jadi gue akan jelasin dulu ini semuanya guys untuk wool biru disini wool biru ini adalah rumah utamanya kita Wool orange ini adalah kolam berenangnya dan untuk magenta ini kayak tempat taman atau kolam gitu ya guys jadi ini kayak kolam-kolam ini ya bukan kolam berenang ya Kayak misalnya kolam dekoratif gitu ya seperti kalian liat di intronya tadi guys bagian wool abu ini adalah jalanannya guys jadi nanti ini jalanannya ada kayak bentukan gitu guys ya Jadi ada jalan ke belakang ada jalan ke depan ya kita langsung mulai ke buildnya guys let's go Oke guys untuk yang wool biru ini kita membutuhkan namanya endeside guys endeside itu ada bagian disini guys endeside kalian mau pake yang endeside begini oke pake yang polish endeside juga oke Cuma disini gua akan menggunakan polish endeside guys nah disini kalian isi aja nih semua kayak isi net gitu kan wey rada salah naro guys Nah ini kita isi dulu sabar guys nah eh kok nih gua hancurin guys rada sorry guys nah ini maksud gua gua isi kayak jadi tingginya dua dulu guys karena ini nanti disini ada kayak kolam gitu guys Oke setelah kalian udah jadi guys dua kali dua ini kalian gampang banget kalian tinggal tambahin begini aja ini untuk apa nih untuk jendela guys namanya guys ini kalian bisa tuh isi aja nih Tingginya berapa tingginya 1 2 3 4 sampai 5 ya guys ya tingginya 5 blok ke atas let's go kita 5 blok ke atas begini nah kita isi begini guys ini juga diisi aja guys Isi semua sampai 5 blok nah untuk bagian sini nanti kita ada namanya kayak macam pintu ya guys ke kolam perenangnya sini Nah untuk bagian sini guys kita akan isi guys bagian sini kita isi begini eh ini jangan diisi begini banget maksudnya disini karena itu untuk pintu ya guys bagian situ Disini pintu ya jangan diapapain ya nah ini kita isi begini aja kalian nah gitu guys eh ini lupa gua isi nah gitu guys Bah bah gitu ya isi oke jadi setelah kalian udah isi bagian sini guys kita isi bagian satunya lagi guys nah isi bagian sini tuh rada beda Karena ini tingginya cuma 4 blok 4 blok begini doang tuh jadi lebih pendek emang emang lebih pendek 1 guys ya emang lebih Bantet guys ya jadi ini kita isi dulu guys temboknya guys nah guys oke ini udah empatnya udah diisi guys cuman ini gua rada lupa harus dihancurin bagian sini karena ini adalah pintu ya guys Ini pintu di bagian sini oke oke jadi bagian sini guys kita mau namanya tambahin quartz ya guys nah disini tambahin quartz nya ini gampang banget sih Senara kalian tinggal tambahin quartz smooth quartz smooth quartz nah kalian isi begini aja deh Nah disini emang ini bloknya lebih pendek dikit guys yang bagian sini emang lebih pendek guys jadi ya emang begitu guys disini guys Emang lebih pendek gitu ya dia nah tapi maksud gue pendek itu bukan pintunya guys ya jadi ini pintu harusnya jajar nih Ini pintu harusnya jajar semua maksud gue nih dia ntar jadi begini ya guys untuk bagian disini luarnya sini guys ya Untuk bagian sini ini kita keluarnya sampai 5 blok ya guys sampai 5 blok sampai 5 blok disini terus kita keluarin 1 keluar gini ya Jadi ini dia lebih keluar 1 gini guys tuh gitu ya nah kita tambahin begini ini juga sama Kita beginiin nah gituin nah untuk bagian sini untuk bagian sini kita tebelin aja guys ya jadi ini tetap emang wallnya nih ada 2 layer gini guys Tembok ini mempunyai 2 layer jadi emang bagian sini emang lebih tebel daripada di sampingnya guys jadi begini guys Nah begitu oke guys kita disini kita isi dulu guys bagian sini guys kita isi dulu bagian sini Bagian sini kita isi oke setelah kalian udah isi bagian sana kita juga tambahin lantainya guys Lantainya tuh di bagian sini guys lantainya dimana bang kamu nanya Jadi lantainya disini guys ya lantainya disini nah ini kita isi begini Karena ini di bagian sini pintu ya guys eh pintu apa namanya leleng apa namanya gue lupa guys lantai Tangga maksudnya orang ya oke guys setelah kalian buat lantainya guys disini kita tinggal buat ya buat begini sih Tinggal buat kita kita sambungin kesana guys kita pakai world edit aja guys biar easy gaming ya guys Nah easy gaming guys kalau pakai world edit tuh nah selesai kan abis ini tinggal kita ganti bagian sini guys Dan bagian sini kita tutup ya guys ya Selesai Untuk bagian sananya Jadi kita bikin begini dulu aja guys Kita bikin begini dulu Kita loncat ke sebelahnya lagi guys Sebelahnya juga sama Ini kita tinggal bikin begini Cuma bedanya Dia gak tebel begini guys Jadi emang Sengaja dibedain guys Biar lebih buildnya Lebih ada perbedaan Oke guys Ini juga sama guys Bagian sini Bagian sini kita isi begini Kita kayak Bikinnya jadi begono Kayak emang ada Dua layer gini ya Tuh begitu Kecuali yang disana guys ya Jadi Ya ini tebel dua-dua Di luar ini dua-dua Terus ini satu ya Jadi kayak Emang sengaja begini guys Emang sengaja guys Gak usah nanya gitu ya Ikutin aja tutorial gue Kalian disini bisa Build sendiri lah ya Kalian mau gimana gitu Oke disini guys Disini ada jembatan guys Disini jembatan ya Disini ini jalanannya Ini jalanannya nih Kayak fokusnya disini ya Cuman Disini kita keluarin lagi Dua blok begini Kita disini dua blok lagi Biar apa Biar luas aja gitu ya Biar kalau keluar sini Itu masih ada space Ke kanan atau ke kiri gitu Nah nanti disitu Kita taruh railing Yaitu kita pake glass ya Setelah udah jadi guys Kalian tinggal buat aja Pintunya nih Keser Nah ini buat pintunya disini Jarak ingat guys Tingginya disini Satu Dua Tiga Empat 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 Blok ke atas ya Jadi Kalian buatnya begini Kayak nether portal gitu Jadi Luas gitu Tinggi gitu ya Gak pendek gitu ya Rumahnya Nah guys Setelah udah kalian buat framing pintunya Kalian tinggal bikin temboknya lagi guys Temboknya disini Kalian bisa lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima blok ke atas guys ya Jadi disini kita lima blok Begini Kita lima blok Oke kita terus sampai Sekeliling ini semua ya guys Sub indo by broth3rmax Oke guys Jadi sekarang udah selesai guys Semuanya udah selesai disini Kalian bisa lihat disini Dia ditebelin semua ya Jadi kayak Dibikin dua pilar begini Kayak dua pilar begini Terus di bagian sini guys Ini sedikit berbeda Jadi ini emang tadi kan Kosong begini Ya kan Jadi kalau kosonginnya begini Terus nanti sini tambahin Tiga blok aja disini Nah tiga blok disana guys Nah untuk bagian sini Disini adalah Jendelanya guys Jendelanya disini adalah Empat kali lima ya guys Nah disini juga ada jendela guys Jendelanya tuh Empat kali dua ya guys Disini empat kali dua disini Nah guys disini guys Sebenarnya gue ada sedikit Kesalahan guys ya Harusnya disini dia tuh Rada kesamping gini guys ya Jadi ini harusnya dia Rada begini gitu ya Rada Ngaco gaming gue ya guys ya Rada gaming Lupa guys ya Lupa Lupa gaming Jadi intinya Ini kita harusnya Buatnya begini guys Nah harusnya disini Jadi harusnya bagian sini tuh Dia sejajar ya guys ya Nah setelah kalian udah Sambungin ini Kayak bentuk L Ini yang begini Kita tinggal tambahin Glass aja guys Glass White stain glass Gini ya White stain glass Oke White stain glassnya udah ditaro Ini kita pake world edit aja guys Biar apa Biar cepet aja guys Biar gak usah Makan waktu lama Biar gak usah banyak Cingcong ya guys Nah disini kita ada Strip Wood Kita boyang ada 6 sisi guys Ya 6 sisi Ingat kita butuh 6 sisi disini Nah untuk yang pertama disini Kita jarak 1-2 Ya 1-2 blok ya 1-2 blok Nah disini kita isi aja begini guys Kita isi aja begini Nah kita isi Sat-sat-sat-sat Nah kita isi begini Untuk yang satu lagi Kita isi jadi Ini ya guys 2 blok ya Jadi kasih jarak 1 Terus kasih 1 lagi Disini 2 blok maksudnya Nah Disitu Udah guys Cukup guys Sampai sana cukup Nggak usah terlalu tebel Jangan terlalu ke depan banget Makanya itu gue pakenya 2 blok aja guys Disana biar lebih Enak aja gitu Ngelatinnya Oke guys Setelah kalian udah selesai Semua ini dengan Bangunan utamanya guys Kita akan tutup pake atap guys ya Kita tutup pake atap Kita tutup pake atap Eh tapi ini beberapa Gue kasih kaca Sabar guys Gue taro kaca dulu ya guys ya Maaf ya guys Rada lupa gaming Sabar ini harusnya di luar Harusnya di luar sini Nah 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 gitu guys ya Disini juga sama Sama guys Kita harus kasih kaca ya Rada lupa Rada sorry ya guys Lupa Lupa gue Buat taro-taro Kaca gini guys Ini kacanya di dalam guys Yang ini kacanya di dalam Kenapa harus di dalam bang Karena nanti di depan Harus ada di kasih fans Untuk kayak ini Untuk detailingnya guys ya Nah Detailingnya kita pake beginian Pake spruce Kita taro begini Nah Gitu guys ya Jadi ini detailingnya doang Nah setelah itu Bagian sini Bagian sini Kalau bagian sini Dia tuh Dia di dalam ya guys Kacanya di dalam Jangan di luar guys Biar Biar di luar itu Keliatannya ada Kayak ada depthnya gitu ya Jadi disini kayak Ada keliatan ketebalan gitu Intinya Nah kita pake wall-tend Detail guys Karena Kelamaan guys Kalau misang Satu-satu gitu Nah jadinya Begini Selesai guys Kan easy kan Selesai kan Dah Bubar Habis ini kita harus tutup Pake atap dulu ya guys Nah disini kita Menggunakan Polish diorite slab Nah Polish diorite slab ini Kita isi semua Di luar Satu blok Satu Aja begini ya Kayak Satu blok aja nih Satu blok keluar Oke ini bagian sini Kita Taruh begini guys Nah Kita taruh begini Disini juga taruh Begitu Kita taruh begini Begitu Ini kita sambungin aja guys ya Bagian sini guys Bagian sini kita sambungin semua nih Oke guys Jadi ini dia guys Atap ya Sudah diisi Dan telah jadi Rumahnya Utamanya guys Nah Di bagian sini ada detailing lagi guys Disini Jangan lupa Bagian sini nih Maksud gue Disini kita taruh thread door Thread door Oh kajam guys Simple aja nih Kita taruh begini Terus taruh wall And the side Selesai Begitu aja Itu untuk Texturing aja guys Untuk detail Jadi biar keliatan rumahnya Tidak bosenin ya guys ya Oke guys Jadi sekarang Kita ada rumah utamanya Dan selesai Kita saatnya buat Sekelilingnya guys ya Disini buat sekelilingnya Gampang banget Disini kita pakai stone Pake stone Nah kita pakai stone Begini kita hancurin guys Kita hancurin begini Karena disini nanti Akan dibikin sebagai kolam guys Nah setelah ada gini Kita hancurin aja Tiga blok disitu Nanti kita akan taruh pot Nah disini kita hancurin semua Bagian sini Ini nanti air semua nih guys ya Nah disini air Ini bedanya nih Kita ganti semua nih guys Yang bikin bawah-bawah sini ya Ingat guys Kalau kalian ngebuild guys Bawahnya sampai bawah tuh dibenerin guys ya Biar kelihatan natural guys Biar kelihatan natural Ini juga sama Kita harus hancurin Disini dua blok Disini dua blok Simple itu guys Ini tadi outline-nya Gue perasan ada yang miss 1 deh Harusnya ini sejajar gitu Nah harusnya begini guys Nah oke Setelah udah buat sana Kita buat bagian sini guys Bagian sini kita juga harus buat Bagian sini kita harus buat Jangan lupa Jangan lupa Nah Kita bikin begini Kita bikin tiga blok begini Ya Kita bikin Tiga blok begono Habis itu guys Kita disini buat Namanya stair Tapi sebelum itu kita harus taruh Ini Quartz Nah disini kita taruh smooth quartz guys Dua blok tingginya Dua blok begini Oke Nah begini aja guys Terus di bagian sini Kalian ini terserah ya guys Ini Ini Terserah kalian yang mau mana Kalian nantar mau pake glass Mau pake glass gini juga Oke Ini bagus aja It's oke Cuman gue Lebih suka kalo ini pake stair ya guys Pake stair Stone stair Nah stone stair begini guys Begini 6 Gitu guys Habis itu kita taruh slab aja guys Kita taruh slab di bagian sini Kita bagian sini Taruh slab Jangan sampe kemana-mana guys Disini kita slabnya Pake Slab-slabnya Smooth 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 Slab Nah Smooth quartz slab Nah begini guys Jadi kolom rangnya begini Untuk bawahnya Kita pake world edit lagi guys Biar cepet Disini kita pake namanya 15 Ya guys 15 itu apa And the side block ya guys Dan abis itu kita isi Dengan air ya guys Kita pake world edit lagi Kenapa biar cepet lagi guys Nah gitu Oke Gue ada satu hal yang gue salah Dikit guys ya Rada Rada meleset dikit guys Harusnya ini Harusnya ini Disini guys ya Harusnya dipindahin dikit Sorry guys Rada salah Udah malem guys ya Disini perhitungan gue Dari tadi Rada Rada keliru-liru Nah disini nih kita Misalkan ini Anggapnya itu grass lah ya Ini kita Buatnya begini guys Bisa pake And the side wall Bagian sini Karena untuk disini Kita bisa taruh lantern Nah kita bisa taruh lantern Disana Pojok 1 Biar keliatan Mantap guys ya Biar keliatan estetik aja gitu Disana Biar ada terang-terang dikit kan Nggak gelap-gelap amat Nah Disini kita bisa kasih air Disini kita bisa kasih air guys Bagian sini air Semua air Ini gue nampil pake ini Bisa pake world edit Padahal Nah Setelah ini udah jadi Kita buat jalanannya guys Buat jalanannya Disini kita gunakan Ini ya Menggunakan Smooth Smooth stone Oke jadi bagian sini guys Bagian sini kita Masukin satu lagi Jadi Ini Dua blok ya Masuknya dua blok Kedalam Habis itu disini Naiknya dua blok Dua blok Dua blok Nah jadi Dua blok kesini Kesana dua blok juga Jadi semua dua blok ya guys Jadi aman Tuh jadi begini guys Nanti Nah gitu loh Cuman ini kita pake world edit lagi guys Biar cepet aja Biar mantap gaming guys Nah Kita taro begitu Dan Eh harusnya jadi guys ya Disini Biar disini terserah kalian ya guys Kalo gue sih lebih prefer Dimundurin dikit Jadi begini Nah gitu guys Jadi kayak jalanannya tuh Lebih Tangkanya lebih masuk ya Jadi Setelah pilar ini Dia turun ke bawah Nah untuk bagian belakang sini Kita pake Spruce 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 Ini ya Spruce wood lagi ya guys Yang sama kayak di depan sana ya guys Jadi Isi kita gini Kita isi aja begini Nah setelah kalian udah isi ini Nanti tangkanya tuh jadi gini Maksud gue Nah gitu Jadi kayak dia tuh Waktu turun sampe sini tuh udah Waktu udah di paling bawahnya gitu Jadi lebih enak aja gitu Ngeliatnya Nah untuk bagian sini Nancurin aja guys Serada ketarau guys Nah disini Kita bisa taro Namanya Smooth 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 ini lagi ya guys Ya disini kita bisa taro Jadi Jalanan semua Disini kalian bisa jadiin jalanan Terserah kalian Untuk bagian sini Gue tambahin stone slab lagi guys Stone slab disini Karena disini Untuk kayak Tumbuhan-tumbuhan Disini juga sama nih guys ya Kita bikin kotak begini Jadi Ini keluar 3 blok 1, 2, 3 Terus tinggal lurus 1, 2, 3 Lurus Sudah pokoknya begitu ya Intinya Kalau untuk ini Kalian bikin kotak 5x5 guys ya 1, 2, 3, 4, 5 Ya Disini 1, 2, 3, 4, 5 pokoknya Indinya Nah Disini kita disini Juga jadiin stone ya Jadi Jadi grass Nah kita jadiin grass juga Nah disini Terserah kalian mau dekornya gimana Daunnya Daunnya sih Terserah kalian yang mau dekornya gimana Cuman gue begini aja Kayak simple lah ya Begini Terus ini juga Begini aja Terus itu Tambahin boon meal Tambahin boon meal Ini Ini mau bebas ya guys ya Ini bebas banget Terus bagian sini Mau gimana Mau tambahin pohon Atau gimana Terserah kalian Intinya tuh rumahnya tuh begini guys Bentukannya ya guys Nah tuh begitu ya Warnanya begini Semua begitu Begini Oh iya bagian sini Gue lupa taruh ya guys Sabar gue cut dulu guys Di bagian sini Gue isi guys Nah disini kita kasih Glass aja guys Nah disini kita kasih glass Sekarang Sekarang kita kasih glass Nah udah selesai Nah untuk bagian sini Glassnya tuh jangan banyak-banyak ya guys Glassnya cukup 3 blok aja 3 blok begini Sudah oke Habis itu kita tambahin wall And the side ya guys Tambahin wall and the side Begitu dan Selesai Rumahnya tuh begini aja gitu Simple banget Nggak sih Nah oh Oh iya bagian sini juga belum di Isi guys ya Jadi kalian tinggal isi begini Nah ini kita isi 2 blok 2 blok begini Nah jadi kayak jalanannya tuh Halus gitu ya Mantap gaming Nah disini kita tinggal isi Stone slab aja nih semuanya nih Yang wall-wall ini semua Kita isi stone slab semua nih Yang kita taruh begini ya Taruh slab juga disana Taruh slab juga disini Sampai ini semua Kena tutup guys Disini Kena set Set Cakep Dan ya Basically kalian udah selesai sih Sama rumah ini guys Tinggal kalian mungkin Tambahin kalau mau tambahin bambu Gini Dekorasi In 3 2 1 Oke jadi setelah kalian udah dekor gini Lihat ya guys Jadi disini udah selesai Habis ini kita jangan lupa Taruh string Kepada bambunya guys Biar apa Biar dia gak nunggu Makin tinggi makin tinggi Dan nutupin rumahnya Kita gak mau itu guys ya Jadi kita maunya Bangunya segitu-segitu aja gitu Awal-awal depan ini Kita bisa taruh Flower pot guys Biar rumahnya kelihatan Kayak go green gitu guys ya Ini mungkin kelihatannya Biar lebih Hijau gitu Lebih hijau ya Enak ngeliatnya Nah disini Kalau kalian perhatiin guys Rumah contohnya guys ya Disini ini ada kayak pohon Disini ada pohon Terserah ini opsional Kalian mau tambahin atau enggak Cuman Kalau Lahannya kalian gak cukup Mending gak usah tambahin Cuman kalau kalian Lahannya luas Kalian tambahin aja guys Disini kalian tambahinnya Simple aja sih Kayak ngikutin bangunan hono guys Ya guys Jadi ini inget guys Ini adalah sebuah hal yang Sangat opsional guys Terserah kalian Mau kalian tambahin atau enggak Cuman kalau gue Biasanya gue tambahin aja sih Biar Kelatan lebih rame aja rumahnya Nah Disini kalian jaraknya 2 blok ya 1-2 blok Disini Kita bikin Jaraknya jadi 3 blok ya Dalamnya 3 blok Jadi 1 2 3 4 5 Ya Jadi 5 blok ke samping Gini ya Nah kita bikin begini Jadi Yaudah kita tambahin sapling aja guys Tambahin sapling Sapling Begini Begini ya Jadi kita kasih jarak 3 blok ya Jadi 1 blok disini Kasih 3 1 blok lagi 1 sapling 3 blok lagi Gitu ya Intinya gitu Nah gitu guys Jadi rumahnya keliatan lebih hijau aja gitu Kelatannya Lebih enak aja gitu Untuk sisanya guys Kalian kalau mau tambahin tanaman Di goa senara Boleh banget guys Kayak mungkin disini Kayak kalian mau tambahin tanaman Gitu kan Mungkin tanaman apa gitu Kayak mushroom gitu Atau apa Gak tau lah Intinya dekorasi itu Detail-detail kecil gitu Kalian bisa Explore sendiri Itu aja guys Untuk tutorial untuk hari ini Semoga kalian like Dan semoga kalian enjoy Dengan tutorialnya guys Maaf kalau banyak yang salah ya guys Tadi ini Mulutnya rada tipu guys Udah rada capek gitu Kalian bisa liat kan Muka-muka gue Muka-muka capek gitu ya Jadi itu ya guys Kalian Kalau misalkan ada Saran tutorial lagi Kalian bisa komen aja di bawah Dan ya See you guys next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax